Oke pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bahas lagi masalah bluetooth mac Atau bluetooth model kayak gini Yang mati total Karena kerusakan ICLM ya Atau mati total karena Ya kualitas ICLM nya buruk Ini sudah Kita angkat ya Disini kan ada ICLM nya yang besar itu Nah kita ganti Disini ya Ini Kita model Di soketnya saja Biar mudah kita pahami Kan ini untuk pembelajarannya Meskipun kita pakai ICLM Kita ganti baru tapi Ini kondisinya mati hidup Mati hidup ya Kayak gak kuat ngangkat gitu loh Nah ini kan kita Kita buktikan ya Ini kan jalur output nya ya Harusnya kita pasang disini 5V kan ya Kalau kita tanpa gunakan ICLM Kan menggunakan Tegangan 5V Karena bluetooth itu Semua bluetooth Itu Tegangan kerjanya itu 5V Walaupun disini dipasang 12V Tetapi diturunkan dengan ICLM ini ya Cara pemasangan ICLM banyak Di video-video lainnya Jadi kita Langsung saja ya Biar cepat Ini kan output nya ya Ini input ini output Berarti kita pasang di bagian output nya ini ya Ini kan sudah kita cabut ICLM nya Kita gantikan di Soket Biar mudah kita pelajari ya Nah meskipun kita gunakan ICLM Ini kasusnya Mati hidup Mati hidup ya Ini ya Kita coba ini Ini 12V ya Kita ukur Ini adaptor 12V Kita ukur Oke Ini kan ketemunya 12,5V ya Oke Kita coba Pasangkan Nah disini Hidup Hidup Bentar Mati lagi Hidup Bentar Mati lagi ya Meskipun Sudah kita turunkan Di 5V Ini kan ketemunya 5V Kalau sudah melewati ICLM ini ya Ini Pemasangannya juga Kita benar ya Di kaki Output nya ya Coba kita ganti Di Ada Cara lagi Kita coba Langsung di LQ ini ya Ini Ini tetap Mati hidup Mati hidup Kasusnya ini Ini kan bagian plus Jangan sampai terbalik Nah ini ada LQ Bagian plus Ata di kaki Yang ini ya Oke Jangan skip ya Biar Penjelasannya Nah Biar kalian paham Nah ini kan mati hidup Mati hidup ya Meskipun kita Jemberkan di Elko besar ini ya Elko saat 10 mikro ini 10 Ya 10 mikro 10V Sekitar 470 Ini Tetap Kondisi hidup Bentar mati lagi Hidup bentar mati lagi Ini ya Ini juga ketemunya 5V Kita coba ukur Kita coba ukur Sini ya Ini plus Dan ini Min Balik ya Oke Nah itu ya Di Alpometer itu Terukur 5V Tegangan kerjanya Harusnya 5V Sudah benar Tapi Bluetoothnya masih Ini kondisi Reset ya Maksudnya itu Hidup bentar mati lagi Hidup bentar mati lagi Kayak kurang Tenaga Oke Nah Cara Terakhir Kalau kondisi masih Reset kayak gitu Itu bagian plus Itu bagian plus Ya ini bagian plusnya ya Kalau Kalau bagian min itu Tetap kita pasang di Ground saja Sudah cukup Karena ground itu Sudah nyatus Ke semua Bagian ground ya Cukup Yang kita pindahkan Yang kita pindahkan itu bagian plus ini ya Kalau Bluetooth yang model IC besar kayak gini Nah Itu Kita urut Jalurnya ya Dari plus ini ya Mungkin ada Kapasitor yang meletus juga Karena disini IC LM ini Sudah short Mungkin kapasitor setelahnya itu Juga mengalami short ya Nah Disini Nah Bagian ini kan Ini kan bagian Tegangan Plus min ya Dan ini output Untuk keamplian ini Ini bagian input ya Oke Untuk yang model IC besar kayak gini Ini Kelihatan Nah Ternyata jalurnya itu Kalau kita Urut Dari sini Dari keluaran elko Yang 10 volt ini Elko besar ini Itu menuju Ke Kapasitor kecil ya Kapasitor SMD ini ya Kecil ini ya Setelah dari Elko besar ini Itu di Diteruskan ke Kapasitor kecil ini ya Dari kapasitor kecil ini Langsung menuju Ke Bagian tegangan dari ICJL ini Yang besar ini ya Nah Ini kan sudah kita urut ya Nah Disini ada Kapasitor Dengan Kode BCB nya Disini Kita Kita tidak tahu Untuk ukuran kapasitornya berapa Karena disini Cuma Keterangannya itu Ada Cuma Dikasih simbol C Dan R Saja ya Ini ada C3 Kalian cari Yang C3 ya Kalau kalian Kurang Paham Itu letaknya Di Output Keluaran Keluaran suaranya ini ya Di sampingnya ini ya Ini ada Elko Atau kapasitor Maksud saya kapasitor ini kan Elko kan Ini kapasitor ini Yang Set juga Ini sempat Saya cabut Karena ini sudah Kebakar Tadi ya Sudah kebakar ini Nah caranya Untuk bagian plus ini Dari 5 volt Langsung saja kalian Solderkan disini ya Di bagian Keluarannya ya Di bagian yang dekat Ke IC Jangan ke Dari Elko ini ya Yang setelahnya ya Yang menuju IC Berarti Untuk 5 volt ini Yang plus ini Langsung Kita hubungkan Ke IC ini ya Bagian input Tegangan IC ini ya Yang plus saja Yang bagian positif saja ya Nah kayak gini Karena ini Satu jalur ya Satu jalur setelah Elko ini ya Elko 10 volt ini Diteruskan ke Kapasitor ini ya Kapasitor C3 ya Nah Dari kapasitor C3 ini Langsung menuju ke Input tegangan Dari ICJL itu sendiri ya Yang model besar kayak gini ya Karena Yang model kecil Nah ini aku punya Yang model kecil Ini yang layar biru Yang umumnya kita pakai itu Itu PCB nya juga berbeda Perletakannya ya Jadi Kalau ini Mati hidup-mati hidup Mungkin dari Kapasitor ini sudah cukup Dan untuk Kalau yang IC besar ini Agak rumit ya Karena Setelah ini Meletus atau short Biasanya langsung Kena Di Kapasitor ini ya Kapasitor SMD ini Juga Juga kena ya Mungkin dari kualitasnya Atau Rangkaiannya itu sendiri ya Kebanyakan gitu Oke Ini kita langsung Hubungkan kan Ini kan Nah Sudah nyala Dan bluetooth Normal Berarti Masalahnya ada Di bagian Kapasitor Atau Disini ditulis C3 ya Kalian cari C3 Langsung hubungkan 5V ini ya Jangan 12V Tapi 5V ya 5V ini langsung Hubungkan di Output C3 Atau Langsung ke IC nya ini ya ICJL ini ya Kalau kalian Nyoldernya di Input ICJL ini Kan kesulitan Karena kakinya Berimpitan ya Kita langsung Hubungkan di Kapasitor ini Kapasitor setelah Kapasitor ini Langsung ke Menuju ke ICJL ini Kan lebih mudah Kayak gini ya Ini sudah Nyala Nah kita Pindah mode bluetooth Juga Tidak hidup Bentar mati lagi Tidak itu Bentar mati lagi Kalau kalian Coba disini Masih sama Hidup bentar Mati lagi Kalian Langsungkan ke Elko Ini Kalau masih Kondisi Hidup mati Hidup mati Langsung Kalian Sambungkan ke Input tegangan ICJL ini ya Caranya Kita urut Nah gunakan Kaca pembesar Kayak gini Karena ini IC Kecil ya Jalurnya juga Kecil Jadi kita perlu Bantuan Kaca pembesar Kalau tidak ada Kaca pembesar Kemungkinan kesulitan Kalian cari jalurnya Ini tadi Kita cari jalurnya Juga memakai Kaca pembesar Ini sudah Normal ya Karena Disini juga Kapasitor C3 nya Kita tidak tahu Untuk ukuran Berapanya ya Kita sebut saja C3 Karena di PCB nya Ada tulisan C3 Itu juga Ikutan Shot Mungkin Kelebihan Tegangan Dari Elko Ini Bisa Jadi Karena Ini kan Shot ICLM nya Ini Shot Ini sudah Sudah tak cabut Kita gantikan Disini Jadi Keluarannya Ini kan 12V Diturunkan Dengan ICLM ini ICLM 7805 Harus Pakai ini Kalau Kalian Mengalami Kerusakan Di ICLM ini Harus Pakai ICLM ini Bisa Dipasangkan Disini Langsung Bisa Atau Di model Kayak saya Ini Lebih mudah Penyolderannya Nah Untuk Kasus Mati hidup Mati hidup Itu Solusinya Cuma Ada Tiga Kalau Disini Tidak Berhasil Kita Hubungkan Di Elko Langsung Tapi bagian Plus Saja Kalau Bagian Min Ini Kita Cukup Sedarkan Di Ground Saja Tidak Apa Tetap Di Jalurnya Seperti Semula Di Ground Yang Kita Butuhkan Cuma Plus Ini Kita Pindah Pindah Saja Tapi Jangan Sampai Terbalik Kalau Terbalik Ini Juga Bisa Rusak Kalau Ini Kalian Pasang Min Yang Ini Plus Nanti IC Ini Bisa Ikut Konslet Atau Jebol Juga Ya Begitu Cukup Dimudah Dipahami Ya Untuk Kasus Mati Hidup Mati Hidup Itu Sering Untuk Bluetooth Kayak Gini Kelebihan Tegangan 12 Pol Bisa Jadi Kerusakan Di ICLM Ini Atau Kekurangan Dari Pol Bisa Menyebabkan Mati Hidup Atau Tidak Hidup Sama Sekali Jadinya Harus Tegangan 12 Pol Pas Ya Kalau Melalui ICLM Ini Kalau Tidak Melalui ICLM Ini Berarti Kita Butuh Tegangan Cuma 5 Pol Bisa Gunakan Charger HP Bisa Kalau Tidak Punya Adapter 12 Pol Bisa Kalian Gunakan Charger HP Tapi Kalau IC Yang Besar Ini Contoh Kayak Video Ini Kayak Saya Beri Contoh Ini Sekian Dulu Apabila Kurang Paham Atau Kurang Jelas Mengenai Bluetooth Yang Kondisi Mati Hidup Mati Hidup Bisa Tulis Di Kolom Komentar Dan Sekian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh